kontek kembali terhubung pada momen kalender ini 24 Oktober 2021 sedikit mengingatkan mengganggu keuangan saya ataupun juga saya ini secara ekonomi semakin tipis saja saya akan melangsungkan kembali konferensi ini pada momen kalender ini kontek terhubung menyatakan telepon-teleponan sepuluh antara ini atas nama terlaki untuk kontek konferensi kemudian Ibu Ratih kontek menyatakan Ibu Ratih ini adalah fans, berat, Bapak Adibana mereka juga suka sejak masa-masa Bapak Adibana mereka juga suka masih berstatus sebagai rektor di universitas di Indonesia Ibu Ratih ini menyatakan diri berstatus pernah saya menjadi rektor di universitas di Indonesia saya cantik orangnya dan cukup muslimnya secara penampilan dan sesungguhnya banyak waria di Indonesia ini pernah mengikuti model dari fisik saya kontek menyatakan bahwa saya Ibu Ratih ini sudah tidak lagi saya menjawab sebagai rektor di universitas di Indonesia namun pun demikian pernah saya terkenal karena status saya sebagai rektor di universitas di Indonesia universitas di Indonesia maksud saya bukan universitas di Mantung Tarak kontek terhubung menyatakan bahwasannya Bapak Adibana Merdeka Gerti Sukang dengan Alibi Pasna Memorati ini merupakan sosok figur yang pernah berstatus sebagai rektor di universitas di Indonesia di Universitas Sumatera Utara di Universitas Kajamanda Bapak Adibana Merdeka Gerti Sukang ini merupakan tokoh nasional Indonesia yang jauh berbeda dari Soekarno yang mana Bapak Adibana Merdeka Gerti Sukang ini yang sungguhnya memiliki Alibi Autentik ataupun juga saks yang masih hidup untuk status ketokohan beliau pernah memang menjabat sebagai rektor di banyak universitas-universitas di Indonesia ini pengpastrat RPK Adi Tepur demikianlah julukan Bapak Adibana Merdeka Gerti Sukang merupakan sosok yang berseteru ataupun beripalitas dengan insinyur Soekarno karena jalur pemikiran ataupun pandangan Bapak Adibana Merdeka Gerti Sukang yang berkriteria akademik sekarang tidak begitu politis orangnya namun strategis karena statusnya sebagai pengpastrat dan kepimpinan kemiliteran Indonesia juga Pantai menyatakan bahwa saatnya Bapak Adibana Merdeka Gerti Sukang memang ingin diangkat pada momen-momen milik ini demikianlah keterkaitan perkara sopanatural yang berlangsung sungguhnya repalitas perseteruan yang mendesak untuk pengangkatan kembali status ketokohan Soekarno-Nasional Indonesia Bapaknya Rame-Rame, Bapak Adibana Merdeka Gerti Sukang yang merupakan pointer utama sungguhnya ataupun juga kelanjutan dari polemik laten aktivitas supranatural di dalam sosial masyarakat menurut kontek menyatakan atas nama Ibu Rati Rektor Universitas Indonesia di masanya sungguhnya berstatus sebagai anak kandung dari Bapak Adibana Merdeka Gerti Sukang di tahun-tahun lampau pernah memiliki kenangan atau memori tentang Bapak Bapak Adibana Merdeka Gerti Sukang sungguhnya memiliki julukan Bapak di kemeliteran Indonesia pada tahun-tahun peristiwa G3 Plus PKI ataupun juga setelahnya di mana Bapak Adibana Merdeka Gerti Sukang juga merupakan sosok ataupun figur yang mengawali keberadaan gerakan mahasiswa di Indonesia atas nama universitas-universitas di Indonesia yang sungguhnya menyangkut pengurusan perkembangan alam pikir ataupun pola pikir intelektual sosial masyarakat termasuk juga kalangan CVTS akademika universitas-universitas di Indonesia pada menyatakan Bapak Adibana Merdeka Gerti Sukang merupakan sosok ataupun figur yang lalu kemudian bertentangan dengan Insinyur Sukarno karena statusnya yang memang menentang Nasakom, Nasional Agama Komunis Adibana Merdeka merupakan figur yang kecenderungan akademisi orangnya konten menyatakan mahasiswa Bapak Adibana Merdeka merupakan figur yang termasuk ke dalam peristiwa 1966 Sokoki ataupun Tan Malaka termasuk juga G3 Plus PKI serta juga nama yang disebut simbol ataupun general simbol konten menyatakan Adibana Merdeka merupakan patron politik strategis kemiliteria Indonesia yang berbeda dari Sukarno penentang komunis di Indonesia dan merupakan cikal awal dari keberadaan partai golongan karya Partai Golkar konten menyatakan itu logo kuning Golkar sebenarnya berawal dari rambut kuningnya Bapak Adibana Merdeka Bapak Adibana Merdeka pernah mencet habis rambutnya berwarna kuning pada tahun-tahun 1966 yang kemudian menjadi inspirasi untuk awal berdirinya Partai Golkar konten menyatakan Adibana Merdeka masih tercatat namanya di Universitas Universitas Negeri Indonesia dan sungguh yang merupakan polemik awal dari perkara supernatural tahun-tahun berdirinya karena keterkaitan kecemburuan atau koripalitas untuk penyingkiran status ketokohan historikal nasional Adibana Merdeka konten menyatakan kurang lebih demikian Bapak Adibana Merdeka ini merupakan sosok yang terpatri ataupun juga tercantum di dalam autentik Universitas-Universitas Indonesia boleh percaya atau tidak Adibana Merdeka adalah rektor pertama sekali di Indonesia ini rektor pertama di Universitas di Indonesia Adibana Merdeka namanya pernah mencet habis kuning rambutnya yang kemudian menjadi inspirasi untuk awal berdirinya partai golongan karya ataupun partai pokok itu rambut benar-benar seperti rambut siah kuning dan semarang sekali untuk menunjukkan kriteria akademisinya dan juga kriteria ketokohan demokrasinya mencetakkan bahwa Adibana Merdeka sungguhnya sosok atau figur yang pernah berkenalan ataupun bersama dengan sokongki ketokohan kemahasiswa Indonesia yang ternama tersebut kode terhubung masih menyambut pada Ibu Ratih mantan rektor Universitas Indonesia yang menyatakan dirinya saya kenal dengan Ilon Cornel sesungguhnya Nama Ilon Cornel ini adalah saudara sekandung bapak namun saya dimana Adibana Merdeka sungguhnya bapak bersama saya dan juga Irwan Cornel Nama Ilon Cornel ini nyatakan merupakan sosok juga yang autentik ataupun termasuk dalam daftar pewarisan atribut rencana emas Universitas-universitas berstatus negeri dan swasta di Indonesia dari Aceh sampai kepada Papua untuk menyatakan Adibana Merdeka pernah jalan-jalan keliling Indonesia anak sebu pulau dan merupakan bapak rame-rame dari orang Indonesia lain dari Soekarno memiliki pandangan demokratik dan kecenderungan akademisi pernah menjawab sebagai rektor pertama di Indonesia memiliki status sebagai tribu rencana emas untuk upaya nama dan logo Universitas-universitas Indonesia termasuk juga perbankan seperti juga Bank Indonesia ataupun juga Bank Niaga Indonesia dan termasuk juga Bank Internasional Indonesia termasuk juga Bank Sentral Asia termasuk juga Bank Danamon termasuk juga Bank Rakyat Indonesia dan sebagainya pantai menyatakan Ibu Rati mantan rektor Universitas Matotara merupakan satu saksi alibi yang bisa menguptikan autentik kepemilikan aset adi barna merdeka atas perbankan perbankan Indonesia Nama nama dan nunggu-nunggu dimiliki oleh saya konteknya terlalu nunggu adi badan merdeka merupakan sosok yang dipanatikan oleh Ibu Rati merupakan tokoh nasional Indonesia yang bila berbicara persis sekali seperti seorang akademisi kontek terlalu menyatakan bahwasannya Bapak adi bandang merdeka memiliki kriteria alam pikir ataupun cara pandang rektorat demikianlah adi bandang merdeka sejujurnya awal dari inspirasi cara pandang berpikir rektor rektor di Indonesia kontek menyatakan adi bandang merdeka terkenal sekali sebagai seorang akademisi ataupun tokoh nasional Indonesia yang memiliki pandangan ataupun cara berbicara universiti akademisi berbeda jauh dengan Soekarno yang memiliki kecenderungan politis ataupun berpikir secara didato pidato politik adi bandang merdeka menyatakan merupakan sosok yang ingin diangkat kembali pada tahun tahun 2000 karena keterkaitan juga momentum perkara supernatural yang telah terjadi sudah terbuktikan memang berlatar belakang kecumberuan ataupun juga rivalitas pengusuhan untuk status ketokohan listrikal nasional yang misterius dan menghilang adi bandang merdeka dimana termasuk juga statusnya sebagai bapak kandung dari banyak anak-anak kandungnya se-Indonesia pemilik penerus pemaris dari rencana emas penopristas sekaligus juga perbankan dan juga asli-asli bapak di bandang merdeka kita se-Indonesia juga dimana kontek menyatakan kuasanya adi bandang merdeka merupakan gerbong politik Indonesia lain dari Soekarno yang memiliki basis atas nama universitas universitas Indonesia se-Semunya termasuk juga keturunannya ataupun keluarga besarnya yang masih terhukum dengan dia termasuk juga tentang perbankan ataupun juga lainnya adi bandang merdeka yang takkan merupakan figur yang memang memiliki polemik permasalahan secara historikal liwayat ke negara Indonesia keterkaitan pembantaian pembunuhan konvoy militer kudeta General Sudirman General Simbolon maaf maksud saya General Simbolon dan ya bukan General Sudirman saya tergambung juga pada momen keterkumpungan kontek kontek informan telekomunikasi kontak beri sokongan selanjutnya dan juga menyangkut kudeta partai komunis Indonesia DNID dan Tengsoropati kontek menyatakan Bapak di bandang merdeka ini dulu pernah berpolemik pengasalahan dalam universitas dengan kalangan kampus keterkaitan pada gerakan mahasiswa pada masanya kontek menyatakan adi bandang merdeka merupakan figur yang mengawali keberadaan gerakan mahasiswa sebagai bagian dari kesemarakan universitas yang diselenggarakan dididikannya gerakan mahasiswa dan beraktifitas di seluruh universitas-universitas Indonesia dengan tujuan untuk menyemerakan pengembangan alam pikir ataupun cara mempikir intelektual kalangan sosial masyarakat Indonesia yang keterkaitan juga filterisasi ataupun juga penterjemahan kembali pidato-pidato politik Soekarno termasuk juga tentang nasakom ataupun juga tentang komunis Indonesia kemudian Bapak di bandang merdeka sebagai rektor beratribu rencana mas disuruh universitas Indonesia bertentangan dengan perencanaan Soekarno untuk membentuk gerakan mahasiswa komunis di universitas-universitas Indonesia sungguhnya Bapak di bandang merdeka adalah sosok yang demokratis dan menentang untuk perencana pengembangan gerakan sentral komunis mahasiswa di seluruh universitas Indonesia demikianlah gerakan mahasiswa komunis tidak berhasil ataupun tidak sukses diselenggarakan di seluruh universitas-universitas Indonesia adi bandang merdeka dan memilih untuk cara berpikir yang demokratis mana berkaitan juga tentang status beliau sebagai rektor di universitas-universitas Indonesia konteks terhubung dan sedikit mengacau menyatakan bahwa Bapak Adibana Merdeka ini lalu kemudian di tahun 1960-an diangkat kembali sebagai pangkostran ataupun sebagai panglima kemiliteran Indonesia atas nama Soekarno untuk tujuan pemberangusan gerakan mahasiswa yang menentang eksistensi sentren gerakan komunis mahasiswa di seluruh universitas-universitas Indonesia yang kemudian penawaran tersebut diterima oleh Bapak Adibana Merdeka tanpa mencermati maksud dan tujuan komunisme Soekarno tersebut demikianlah awal pertentangan ataupun permasalahan Bapak Adibana Merdeka dengan pihak universitas atau lebih tepatnya kalangan gerakan mahasiswa di tahun 1961 yang kemudian diselesaikan dengan penghabisan kudeta komunis Indonesia atas nama rektor universitas universitas Indonesia yang berstatus juga pangkosrat RPK Jakrabiroa Adi Tempur Adibana Merdeka Adi Kupra Adi James Bond Kota menyatakan demikianlah polemik permasalahan Adibana Merdeka dengan Indonesia Kemudian samping itu juga mengetahitan tentang pemberangusan komplotan kudeta kemiliteran Jenderal Simbolum di Pulau Sumatera Mana kontek menyatakan Bapak Adibana Merdeka ini tidak tanggung-tanggung dalam penghabisan yang diselenggarakannya Pemboman demi pemboman dilancarkan bazoka termasuk juga tembakan-tembakan brand kepada konvoy komplotan kudeta Sembolut di Pulau Sumatera demikianlah habis berentakan dan terpotong-potong seperti gosong dan tidak ditemukan lagi kontek menyatakan demikianlah juga salah satu permasalahan Jenderal Pangkoslan terpikar Adi tempur dengan Indonesia penghabisan dan diselenggarakannya benar-benar cita-cita menjayakan Indonesia menjayakan Pancasila menjayakan Merah Putih tidak pikir-pikir panjang tidak tanggung-tanggung sekalian juga tank sekalian juga bazoka sekalian juga rudal sekalian juga train tembakan-tembakan senjata otomatis semuanya dilancarkan adi Cakrabirawa untuk menghabisi lawan-lawan Pancasila lawan-lawan Merah Putih lawan-lawan Indonesia demikianlah adi bandang Pancasila diingat seumur hidup dan dicemburukan ataupun juga diantipatikan didendamkan secara kesumat oleh pemerontak pemerontak Pancasila dimaksud pada menyatakan adi bandang merdeka sebagai rektor tersokor di Indonesia ini pada masa menentang keras perintisan ataupun perencanaan nama dan logo-logo lain selain Indonesia dan lalu kemudian dipertanyakan beliau tentang peloporannya untuk eksistensi gerakan mahasiswa yang memiliki nama dan logo-logo mirip kurang mirip serupa tapi tidak sama dengan logo nama Indonesia demikianlah pertentangannya ataupun juga polemiknya yang berkelanjutan kesumat dalam riwayat adi bandang merdeka termasuk juga tentang Soekarno yang merencanakan ide nasakomnya ataupun juga tentang Jefoka ataupun Kode Jefwa yang bertentangan dengan Biku Ganjang dimana Bapak Adi bandang merdeka merupakan golongan tengah ataupun moderat berpolitik licik seperti kancil kontek menatakan adi kopra itu linca gesit seperti kopra tidak ke kiri tidak ke kanan hanya membawa udang pasuka dan senjata-senjata otomatis yang ingin digunakan untuk mengantisipasi menghabisi kalangan-kalangan pemerintah kontek menyatakan itu terkait tentang perencanaan logo dan nama-nama selain Pancasila selain Hindu Vanessa selain ITB selain ITB iya kontek menyatakan Bapak Adi Bana merdeka ini perlu untuk dibicarakan ketergiatan statusnya sebagai penemu ataupun pencutus nama dan logo lencana mas universitas universitas Indonesia termasuk dia ITB universitas Indonesia termasuk dia universitas Mata Utara dan sampai itu universitas Mulawarman universitas Aceh universitas Palembang universitas di Panagoro universitas Mudayana di Bali universitas Kirian Barat universitas Makassar juga termasuk penyatakan sampai Sulawesi Kalimantan NTT sampai itu Pulau Natuna itu atas nama Adi Banang Berdeka Selat Malaka itu Adi Tempur Pancasila Makau sampai ke Laut Kuning sampai ke Thailand Bangkok sampai Pattaya sampai Malaysia itu Kuala Lumpur atas nama Adi Bangkos Srat sampai ke Singapur sampai ke Kucing sampai ke Brune Darussalam Kontek menyatakan Adi Bana Kopra itu memang diantipatikan oleh musuh ataupun lawan-lawannya terkaitan ambisi ataupun obsesi Adi Bana Berdeka untuk nama Hindu Indonesia Indonesia Hindu Ganesha Demikianlah ITB berlambang logo Dewa Ganesha Oh Dewa Ganesha Oh Ya itu Hindu Ganesha itu termaktub Universitas Teknologi Bandung ITB Adi Bana Merdeka ini ingin dibicarakan dengan keterkaitannya juga kepada Institut Teknologi Bandung Dewa Ganesha Hindu Ganesha itu Adi Bana Bangkos Srat obsesinya besar-besaran itu tentang Nama Indonesia Indonesia Sampai itu Kelau Kuning Sampai Kuala Lumpur Buruni Darussalam Adi Bana Merdeka Demikianlah sejarah atau historikalnya dan masih ada lagi Institut Teknologi Bandung termasuk itu Anda nama Irwan Kornel dimana saya adalah ITB sendiri saya ini saudara kandung Irwan Kornel satu orang bapak Adi Bana Merdeka iya logo lambangnya Dewa Ganesha Patung Gajah Ganesha ya itulah Hindu Ganesha obsesi gila-gilaan Adi tempur untuk menjayakan menterkenalkan mensokorkan nama Indonesia Hindu Ganesha ya benar bapak itu adalah jenderal besar di masa peristiwa K30 SPKI darah itu merah jenderal itu adalah pesan untuk bapak bapak Adi James Bond pengkostrat sekaligus status rektor di universitas yang ada di Indonesia ya benar termasuk itu Indonesia itu Adi Bana Merdeka Adi Banda Merdeka dinyatakan merupakan sosok ataupun figur yang berambisi kelas berat untuk mensokorkan nama Indonesia menentang habis-habisan ide ataupun konsep NASA COP termasuk perencanaan untuk mengganti logo lambang Pancasila kepada komunis internasional itu ditentang keras oleh bapak jenderal sudah mengatakan bahwasannya logo lambang Pancasila itu tidak bisa digabungkan pergantian logo lambang Pancasila itu sama artinya berurusan dengan kekaisaran Imperium Indonesia Adi Kopra demikianlah Pantai Komunis Indonesia diberangus pantai besar-besaran oleh Pangkostran Bapak itu termasuk Institut Teknologi Bandung termasuk itu Patung Ganesa ITB Adi Tempur Adi Pancasila Adi Merah Putih Adi Ganesa Adi Hindu ya demikianlah konten yang tekanan nama kalangan ITB Institut Teknologi Bandung terhubung dan diinginkan untuk konfirmasi setelah konferensi internet 666 kemampuan sekalian itu Ibu Ratih dari Universitas Indonesia itu itu belum ada apa-apa nya kalau soal informasi ataupun wawasan tentang Adi Bandar Merdeka Institut Teknologi Bandung jauh punya lebih banyak wawasan ataupun pengetahuan tentang rencana emas atribut kepangkatan kesohoran Adi Tempur Adi Bandar Merdeka Bapak pernah tutup jalan-jalan ITB sambil menembaki senjata otomatisnya keliling ITB ya dalam setengah hari tembakinya itu melangit ITB dengan senjata otomatisnya ya itulah itu tanda kemenangan dari Partai Komunis Bapak itu Institut Teknologi Bandung di mana Anda tidak tahu Iwan Kornel kalau Bapak itu percaya tokoh historikal pendidikan nasional Indonesia itu manusia Highlander setara sekali ber itu dengan General Sudirman belum Sudirman mengenal senjata otomatis Bapak itu sudah tahu bagaimana cara menggunakan senjata otomatis Adi Bana Merdeka itu kenal itu dengan Raden Acem Dukantini Adi Tempur Adi James Bond Adi Bana Binting Suka Adi Merdeka 166 Konisk Afri Menyatakan merupakan satu lagi berkah bagi keluarga Merdeka Anugrah Salah satu anggota dari keluarga Pangkosrat Merdeka merupakan penemu di dunia nomor termasuk kedalaman kitab yang sesungguh di dunia diakui diabak beli antas nama Irwan Cornell waris sekaligus juga status rencana mahasis selanjutnya dari Institut Teknologi Bandung bagian kaum dari Universitas Gajah Mada termasuk Universitas Indonesia demikian Bapak itu suka mengganti-ganti nama semuanya dipakainya Universitas Indonesia dipakainya Universitas Pajajaran dipakainya Universitas Teknologi Bandung dipakainya semua dipakainya ya kalau kau tahu lucu sekali itu orang susah menyebutkan yang berasal dari mana dari seluruh universitas universitas dia termasuk Adi Bana James Bond Pak moment pengalaman perkara suprantural abad beli telepon-teleponan suprantural masih terhubung kepada nama Irwan Kornel mennyatakan bahasanya nama Irwan Kornel layak dengan projek ganti kerudian keuangan atau reward perkaranya termasuklah sebagai statusnya bagian dari kalangan pemilik lisensi mata uang rupiah di Indonesia kalangan keluarga Merdeka kalangan Sivitas Akademika Forum Rektor di Indonesia Adi Bana Merdeka kontek telepon-terponan supranturalnya dinyatakan berkecenderungan mampu ataupun dilayakkan untuk dipertanggungjawabkan disempurnakan ataupun diperbaiki ataupun dikonfirmasi kemudian atas nama kalangan keluarga Merdeka semisah termasuk juga universitas-universitas beratribut rencana emas Adi Bana Merdeka Adi Dayak demikianlah jelukan lain dari Bapak Pangkostrak RPK Adi Bana Merdeka punya jelukan Adi Dayak Adi yang berkuasa kewenangan sangat berdaya Supreme Superior termasuk beliau sebagai rencana emas universitas-universitas Indonesia lain dan sopan termasuk juga beliau kepada status lisensi mata uang kropian Adi Bana Merdeka dinyatakan ingin diselenggarakan pembertiannya status atribut historikal ke negara Indonesia di tahun-tahun perkara supernaturalnya termasuk atas nama kalangan keluarga Merdeka anak-anak kandung dari Bapak Adi Bana Merdeka kalangan civitas akademika universitas-universitas se-Indonesia Adi Bana Merdeka memiliki penawaran melalui anak kandungnya nama rumpornel untuk keterkaitan appointment ataupun tahap pengangkatan kembali status rencana emas Adi Bana Merdeka terhadap universitas-universitas Indonesia dengan pointer projek kepada judul Adidaya 666 merupakan kontek-kontekan kreatif ataupun juga inspiratif untuk nama Ilwan Kornel anak kandung Adi Bana Merdeka merupakan projek yang berwujud game online sosial media kalangan sivitas akademika universitas-universitas Indonesia yang mencapai berstatus rencana emas kepada Adi Bana Merdeka Suka yang mengusahakan pertemanan sesama mahasiswa mahasiswi universitas-universitas berstatus rencana emas Adi Bana Merdeka Suka di Indonesia dunia virtual yang merupakan tahap ataupun fase awal untuk pengenalan status ketokohan historikal dunia pendidikan rencana emas universitas-universitas beratribut status negeri dan swasta kepada Adi Bana Merdeka juga merupakan pointer untuk perencanaan ataupun bertujuan pendirian perbankan bersama universitas-universitas Indonesia dengan logo nama perbankan Adi Daya 666 penggunakan sistem bunga perbankan dengan poin-poin GIN online Adi Daya 666 dimasuk juga sebagai bagian dari pengurusan modernnya dunia perkuliahan ataupun juga termasuk tentang kuliah internet ataupun berinteraksi GPS sama-sama dalam wujud game online bersama Adi Daya 666 dimana termasuk juga di dalamnya tentang pembayaran puan kuliah dengan sistem online dan juga termasuk pertemanan sesama mahasiswa dan mahasisunya dengan sistem online ataupun juga video call-an grup-grupan di mana konteknya takkan merupakan juga perencanaan ataupun tahap pengembangan pembentukan perbankan Universitas-Universitas Indonesia Adi Daya 666 Banking Bank Lutri ataupun juga membership untuk perbankannya dengan tahap awal pembentukan game online Adi Daya 666 akses juga untuk kuliah internet untuk seluruh fakultas Universitas-Universitas Indonesia Adi Daya 666 yang juga termasuk ketentuan pembiayaan ataupun registrasi administrasi lanjutannya yang termasuk di dalam website sosial media game online Adi Daya 666 selanjutnya untuk pendaftaran atau registrasi tentang penerimaan mahasiswa baru untuk extension ataupun juga untuk ujian nasionalnya toko book online juga termasuk dan sebagainya demikianlah kontek menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka ingin diperencanakan untuk pengangkatan ketokohan historikal nasional Indonesia kembali di tahun-tahun bulan ini yang termasuk julukannya kepada Adi Daya Adi yang berkuasa berkuenangan sangat berdaya dan superior supreme atas penufristas penufristas Indonesia toko historikal yang demokratik dan penentang dari perencanaan pemberontakan ataupun kudeta mengganti nama lain selain Indonesia dan Pancasila pada momen konferensi kalender ini 24 Oktober 2021 mal kontek menyatakan keterkaitan tentang pengurusan perkara supernatural abad melinium yang dimasukkan oleh sosial yang menyangkut juga pada klaim internet ID 666 kodisk yang dikatakan sangat terkenal sekali dan berkecenderungan signifikan untuk pengurusan lanjutan dan kejelasan eksekusinya terkait perkara supernatural kodisi komandeng gusung grib kodisi genjang kodisi dan sebagainya secara lokal domisili nasional penegara Indonesia termasuk juga negara-negara rasial terkaitan tentang kesimpang siuran kronik ataupun kronologi status keselesaankan 666 merwong konis kovrimi pada momen konferensi kalender ini dinyatakan memang benar terhubung dengan kalangan universitas universitas di Indonesia untuk pengurusan perkara supernatural abad melini perintisan eksistensi perkaranya dengan atribut pengangkatan status bilan kerserjana hukum dan profesor nama Irwan Cornell sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini dinyatakan signifikan sekali dan memang beralibi kuat secara kalangan berkomitmen dan bertanggung jawab dalam sosial masyarakat termasuk juga kalangan pirektor universitas universitas beratribut status rencana emas kepada adipan berdeka itu suka 666 beruang kondiskar free demikian terlebih dahulu pada momen konferensi kalender semua orang dapat menemukan update atau informasinya ataupun juga konferensi konferensi lanjutan 666 beruang kondiskar free melalui sosial media sosial media internet termasuk juga google termasuk juga vinters dan juga blinks.com untuk promosi yang terbaru termasuk juga facebook dan youtube serta termasuk juga pertemanan internet id 666 lelongkondiskar secara jaringan pengurusan perkara melalui internet global link free website termasuk juga seperti blogspot wix.com wordpress dan juga termasuk mp3 dapat di upload melalui apps ataupun apk cukup ketik saja id 666 cdm ataupun id profesor di warner 666 lelongkondiskar free ini ternyatakan juga berstatus sebagai pelopor dari awal keberadaan ataupun juga metode pembunuhan karakter parana web corneo sosial media ego apk konteks kepolisian dan juga pengalaman telekomunikasi kontak bodi sok kontak berlangsung menyatakan mingkat untuk penyebutan kembali nama sosial media yang masuk atas nama jonathan ginting ataupun juga bang ijong sebagai pelopor ataupun pendoprak British awalnya juga kip and band kip 666 kondiskar free demikian terlebih dahulu pada momen konferensi terima kasih dan sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia seturut segambar seperti bapak di surga seperti putra sang juru selamat dan seperti roh kudus elan faham internasional definitif termasuk untuk konfirmasi kepastian konferensi konferensi internet adi 666 penanggung sekal internasional dekorasi proklamasi ekstensi kenegaraan mata uang 666 kepemilikan alien maha transunan perbankan dukungan 666 kebangkodiskar terima kasih dan sampai jumpa om swan sityasu bodhi bodhi satya salam sejahtera dan salam waalaikum terima kasih selamat menikmati